Intro Kita huruf dasarnya, kita mengenal huruf meja dari huruf dari alif Jadi posisi itu alif tetap ya, harus ke depan karena itu adalah berhadapan Yang baca adalah yang lawan kita, bukan dari kata ya, alif Ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, jain, sin, shin, shot, dot, to, zo, ain, hoin, fa, kof, kaf, lam, mem, nun, wawu, ha, lam, alif Ham, ya, ya, nabutah, nabutah, nabutah Taruhkan, ini sebenarnya ada di bagi kita Kalau pendek biasa berarti cukup, jadi ini satu, ini tiga, jadi pendek, fatkah biasa, panjang, panjang Ini fatkah berarti cukup A, kalau kasroh I, kalau yang lemah dilengkungkan Ba, sama aja, ba, bi, wu, lalu fatkah, kalau tanwit fatkahnya nanti langsung dicolek An berarti alif, an, kasroh berarti, in, rumah, un, kalau tasjid dibalik, misalnya lam, lam masih lam, buruknya lam, tapi kalau tasjid berarti dibalik Kalau tasjid berarti ditekan, tal, misalnya, tal, tau pak Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk Indonesia Saya di sini hadir sebagai ketua Yayasan ISQ Kemanusiaan Yang saat ini program kami adalah Musaf Al-Quran Isyarat Bagi teman tuli di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada Musaf Al-Quran Isyarat ini memang saat ini Sedang kami salurkan, sedang kami distribusikan Dimana saja teman tuli berada Ini tentu saja ada tujuan utamanya Yaitu membuat mereka menjadi mudah dan bisa mengaji sendiri Seperti kita tahu sebelum ini belum ada Musaf Al-Quran Isyarat Nah justru saat ini sudah ada dan ini pertama di dunia Yang dikeluarkan oleh negara kita sendiri yaitu Indonesia Di sini adalah satu karya yang betul-betul menjadi karunia Allah ya Dari Kementerian Agama dalam hal ini LPMK Lembaga Pentasihan Musaf Al-Quran Bersama dengan tim-tim komunitas dari teman tuli dan kami ISQ Kemanusiaan Jadi tugas kami yang utama saat ini Bagaimana teman tuli bisa mendapatkan Musaf Al-Quran Isyarat Wakaf Ini sebetulnya memang sebuah histori sendiri Tentu saja yang berwenang untuk menceritakannya dari awal Adalah dari Kementerian Agama Dalam hal ini LPMK tadi dengan timnya Yang berjuang dari awal untuk mewujudkan hal ini Mungkin suatu saat akan kita bertemu dengan siapa yang menjadi pencetus ide ini Tapi yang kami hayati saat ini Ini sebuah perjuangan yang panjang Yang dipikirkan sudah sejak lama Kemudian kolaborasi dengan banyak tim Dalam hal ini teman-teman dari komunitas teman tuli Semua diajak dalam memberi masukan Seperti apa metode apa yang paling mudah dan paling bisa dipahami Sehingga akhirnya terwujud hal ini Jadi prosesnya memang tidak instan Ini berkali-kali diolah Berkali-kali diproses Sampai kemudian menemukan satu metode Yang oleh komunitas teman tuli sendiri Diterima sebagai inilah metode yang paling mudah untuk mereka pahami Program ini tentu saja Tidak hanya kita berikan musaf Al-Quran Tapi tentu kita pikirkan juga bagaimana Ini kemudian diberikan oleh para gurunya Nah disini kami mengadakan juga satu pelatihan Tidak hanya para guru Tapi juga para orang tua Yang tentu saja harus mendampingi putra putrinya Ini pun juga kami ajak Untuk mengikuti pelatihan ini Untuk bisa menguasai hijai huruf untuk teman tuli itu tadi Dan tentu saja program ini nanti tujuan akhirnya adalah Tidak ada satu orang pun teman tuli di Indonesia ini Anak-anak kita maupun saudara-saudara kita Yang tidak bisa lagi mengaji dengan mudah Tapi mereka harusnya bisa mengaji dengan mudah Dan mandiri ini yang paling penting Kalau selama ini mereka masih bergantung dengan JBI Tapi nanti mereka sudah bisa membaca sendiri Karena mereka sudah paham dengan huruf hijaiahnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa